Dari awal, sebelum proses pembangunan sirkuit internasional Pertamina Mandalika, Pulau Lombok merupakan surga bagi para pecinta wisata laut. Pasir putih dan birunya lautan akan membuat siapa saja akan terpikat untuk mengunjunginya, guys. Dalam sejarah, Indonesia memang sudah bertahun-tahun lamanya, sudah tak lagi menghelat ajang balap paling bergensi di dunia setelah terakhir kali menggelar pada tahun 1997 untuk MotoGP dan tahun 1994 untuk ajang balap World Superbike. Sirkuit Pertamina Mandalika memiliki suasana yang sangat berbeda dengan sirkuit pada biasanya, guys. Dan sirkuit baru ini digadang-gadang juga mengungguli sirkuit negara tetangga. Setelah diresmikan, sirkuit Pertamina Mandalika siap menyambut siapa saja yang datang mengunjunginya dengan segala kelebihan yang dimiliki sirkuit baru ini. Dan kelebihan itu bukan hanya segedar opini belakang, guys. Mau tahu apa saja buktinya? Yuk langsung saja kita bahas. Sebelumnya, buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe-nya. Sebelum sirkuit yang dibangun khusus untuk menggelar ajang balap MotoGP ini, memang sudah ada beberapa nama kandidat sirkuit yang akan menggelar event besar ini. Tapi sirkuit Pertamina Mandalika lah yang benar-benar terwujud, guys. Walaupun sempat diragukan dapat mencapai target yang telah ditentukan oleh Donal Sport, tetapi kini sirkuit baru ini sudah diresmikan dan siap menggelar berbagai kompetisi internasional. Hadirnya sirkuit Pertamina Mandalika benar-benar memberikan nuansa yang sangat berbeda dan disambut begitu antusias oleh para pecinta balap dan rider balap, guys. Salah satunya yang menjadi bukti kalau sirkuit ini disambut begitu antusias, yaitu seperti hal-hal unik yang dilakukan oleh para rider World Superbike setelah tiba di sirkuit Pertamina Mandalika. Yang pertama, Cass Davis bermain surfing. Pembalap ajang balap World Superbike dari tim Ducati Go-11 memilih berwisata sebelum berlagak di sirkuit Pertamina Mandalika. Rider asal Inggris ini sengaja datang lebih awal supaya bisa keluar dari karantina dan bisa berselancar di Pulau Lombok. Kemudian ada Alec Lewis dari Kawasaki Racing Team yang mengatakan tidak sabar untuk mencoba sirkuit baru ini. Seperti yang dilansir dari akun Instagramnya. Ada lagi rider yang ingin merasakan sirkuit baru ini, tetapi pada tahun ini belum berkesempatan untuk bisa merasakannya. Dia adalah Loris Bess, asal Perancis, yang pada tahun ini membalap di ajang AMA Superbike Amerika. Dan tahun depan baru bisa mencobanya setelah bergambung dengan Bonovo BMW di World Superbike. Sirkuit Pertamina Mandalika memang mendapat perhatian banyak pihak, apalagi sirkuit ini merupakan salah satu sirkuit yang paling ditunggu-tunggu. Bukan hanya pecinta balap tanah air, tetapi juga para pembalap internasional yang mengaku sudah tak sabar ingin menikmati sirkuit dengan pemandangan luar biasa. Yang bukan hanya sekedar opini belakang. Terima kasih. Terima kasih.